Kemarin saya cerama, dua harian lalu di depan Pak Jokowi saya cerama. Bapak Presiden, di depan pintu sorga, seluruh penghuni sorga sudah mau masuk sorga. Begitu mau dibuka pintu ternyata macet kuncinya Pak. Masaul lagi, tidak mau terbuka pintu. Tiba-tiba malaikat berkata, adakah yang bisa memperbaiki kunci? Maju orang pertama. Saya bisa malaikat. Siapa namamu? Momoto. Dari mana? Dari Jepang. Saya bisa memperbaiki ini, tapi biayanya 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian spare part barang. Pergantian barang yang rusak, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua. Saya lebih bisa. Siapa namamu? George dari Amerika. Tapi saya bisa memperbaiki lebih baik dari tadi, tapi biayanya agak mahal. 5 juta rupiah. Kata malaikat, kenapa bisa lebih mahal? Dia bilang, 2 juta biaya penelitian. Dipelajari dulu. Apa masalahnya? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Maju orang ketiga. Nama broker. Dari mana? Indonesia. Saya bisa lebih baik dari Jepang dan Amerika. Cuma biayanya agak lebih mahal. Berapa kau minta? 15 juta. Kaget semua orang. Kenapa bisa lebih mahal? Dia dekati malaikat. Jangan ribut malaikat. 15 juta itu, 5 juta untuk kamu. 5 juta untuk saya. 5 juta. Kasih orang Jepang dia kerja. Dia masih untung kalau dikasih 5 juta. Oh marah malaikat. Kok kira ini negaramu? Tendang masuk neraka. Langsung tak lempar. Ini yang rusak negara kita. Ya. Silahkan jadi pedagang. Cari nafkah apa saja. Tapi yang halal. Sahabat Nabi itu dulu. Nabi dan para sahabat. Kalau ada ceramah. Oh langsung dekat-dekat semua. Masapa iweri. Masapa ibaraka. Begitu mulai berdiri Nabi. Oh pada dekat. Kalau di sini saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pada jauh. Ciri-cirinya itu yang dekat-dekat dinding. Itu sudah tua kasihan. Bukan kenagodaan setan. Sudah tua. Jadi wajar kalau dia jauh-jauh cari-cari. Pajandar-panjandar. Ciri-ciri sudah tua kasihan itu. Bukan namanya setan. Tapi mencari duduk yang nyaman. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Suatu kali. Nabi menuju ke perjalanan. Suatu tempat. Jadi kira-kira dari sini. Sampai ke depan pasar. Rekat-rekaan seperti itulah. Ketika Nabi ke sana. Nabi melewati pemakaman. Tapi bukan pemakaman COVID. Pemakaman biasa. Waktu Nabi lewat. Di kuburan itu. Komples pemakaman. Nabi bersabda. Langkahkan kakiku dengan cepat. Langkahkan kakiku dengan cepat. Langsung sahabat begini semua. Sampai Nabi di tujuan. Setelah sampai di tujuan. Nabi pulang lagi. Di susi. Kembali lagi. Rute yang sama. Melewati pemakaman. Begitu lewat pemakaman. Seluruh sahabat kasih cepat lagi langkahnya. Nabi bilang. Tidak usah. Santai saja. Tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Biasa saja jalanmu. Eh bertanya sahabat. Ya Rasulullah. Tadi waktu pergi. Kami diperintah cepat-cepat. Sekarang tidak. Ada apa ya Rasul? Nabi bersabda. Andai saja kau diberi telinga. Seperti yang saya dengar. Kau dengar ini orang disiksa di kuburnya. Ini orang dalam kubur disiksa. Tadi waktu pergi. Saya tidak tega dan tidak tahan mendengar dia lama disiksa. Maka saya mau cepat jauh. Supaya saya tidak dengar dia disiksa. Icalai yol na'ie. Icalai. Dekna lembutnya wakuk mengkalingai. Nggak betah saya dengar dia disiksa. Maka saya buru-buru cepat. Supaya saya tidak dengar. Disiksa ini dalam kubur. Pulang tidak lagi. Ibaratnya tadi waktu pergi. Didengar ditumbuk kepalanya. Nabi kasihan. Pulang. Tidak ada lagi. Tumbuk-tumbuk. Lalu sahabat berkata. Kenapa ya Rasul? Nah. Tadi. Allah perintahkan kepada malaikat. Malaikat. Sudah mi. Jangan lagi kau siksa dia. Hentikan siksaanmu. Kenapa? Tidak mungkin ini orang kusiksa. Anaknya di dunia. Lagi belajar mengaji. Membaca basmala. Baru anaknya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan. Malaikat. Sudah. Jangan kau siksa ini orang tua. Kenapa yang baca bismillah? Baru membaca anaknya yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah perintahkan kepada malaikat. Hentikan siksaan ini orang tua dikubur. Nah. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Terutama bapak-bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut. Karena itu kalau sholat subuh. Pensium-pensium yang banyak pak. Saya lihat juga ini. Sudah pada putih rambut. Mulai batok-batok. Bapak-bapak. Mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini. Ada anak datang ke masjid. Bapak sudah tenang deh. Tenang pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit. Makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah. Pintu-pintunya berlapis emas. Proyeknya miliar-miliar. Tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah siap-siap kau sengsara nanti dikubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz. Tapi tidak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin kami, Ustaz. Tapi tidak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu Bapak masuk kubur, tidak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus. Memproduksi terus. Mengalir terus. Nambah terus. Meskipun kau sudah mati. Adalah anak yang soleh dan soleha. Bapak, biar Bapak sudah tulang-tulangnya hancur. Hilang sudah di muka bumi ini. Tapi selama anaknya masih mengaji. Meninggal anaknya, anaknya lagi anaknya mengaji. Cucu namanya. Anaknya, anaknya, anaknya lagi mengaji. Cicit namanya. Anaknya, 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 anaknya. Cicitnya, cicitnya, cicit. Tapi begitu Bapak meninggal. Bapak tinggalkan angkota TPR yang tukang tipu. Bapak tinggalkan pejabat yang korup. Bapak tinggalkan anak perempuan yang tidak pakai jilbab. Bapak tinggalkan kontraktor yang belum diresmikan perusahaannya sudah amruk. Rugilah kalian menjadi orang tua. Dan itu hebatnya dia anak soleh. Tidak susah. Bapak mau punya dokter. Dokter. S3. S1, sarjana namanya. S2, magister namanya. S3, dokter namanya. S4, teler namanya. Pak, bisa anakmu dokter. Kalau dia tidak sarjana. Saya tanya. Bapak-bapak, bisa enggak anak kita dokter kalau tidak sarjana? Bisa saja. Disebut dokter honoris causa. Penghargaan. Tapi itu sedikit sekali. Ibu-ibu. Hoi, ibu. Hoi. Ibu-ibu yang pegang handphone saya doakan suami kamu kawin lagi. Bilangkah tadi, simpan dulu HP-mu. Dupai. Bu. Ui. Ui. Bu. Bisa enggak anakmu jadi dokter kalau tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak bisa. Tidak bisa. Bujur ulun. Tidak kawak. Mana rumah pian? Parak rumah Pak Imam. Saya suka benar itu orang banjar kalau bicara mendayu-dayu. Beda orang bugis. Eh, kekakau. Beda itu orang bugis itu. Kadang menahan belaki bugis. Dipadahi-dipadahi kadang menepuk. Bapak saudara-saudara sekalian. Ayo. Bisa enggak bapak ibu punya anak bupati? Kalau sedikit yang pilih di wali kota sini. Bisa enggak jadi pejabat anak kita jadi bupati? Kalau dia tidak ikut pilkada? Bisa? Tolong jawab ini bapak-bapak. Bisa enggak anak kita jadi bupati? Kalau dia tidak ikut pilkada? Bisa saja. Itu sedikit tiba-tiba meninggal. PJ namanya, pejabat. Tapi, Mau jadi bupati? Sulit. Mau jadi dokter? Ada syaratnya berat. Menjadi dokter S3 berat lagi. Tidak semua orang bisa. Tapi anak jadi soleh? Soleha? Bisa enggak anak kita soleh dan soleha tidak dokter? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa harus pilkada? Bisa. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha padahal orang tuanya miskin? Bisa. Jadi soleh dan soleha anak kita tidak susah, tidak perlu biaya mahal, tidak perlu wajib pilkada, tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Cukup ajarkan agama. Belajar agama, tidak perlu ke luar negeri. Belajar agama tidak harus ke Jakarta. Tidak. Tidak. Sini. Sudah ini. Belajar agama. Belajar agama tidak harus dipesantren. Siapa bilang wajib dipesantren anak-anak baru belajar agama? Tidak. Saya tidak pernah pesantren. Tidak pernah pondok. Bisa jadi ustad. Dan bukan takabur, Alhamdulillah sekarang di Indonesia pencerama yang paling banyak penontonnya dasat latih. Berapa penonton viewer saya di Youtube sekarang pak? Seratus lapan puluh empat juta. Sudah lebih penduduk Indonesia sedegaknya. Tidak pernah pondok. Bagaimana caranya bisa ustad? Nah didi anak umum. Didi anak. Mendidih anak. Sudah diajarkan. Ini nih. Pian-pian. Sabar rataan. Hah? Dia bilang orang. Ustaz bagaimana? Ustaz bisa cepat bahasa pandai belajar. Bapender. Banjar. Gampang. Cari istilah orang banjar. Cepat sudah itu. Hah? Kada wani. Apalagi kalau istri pertama mu bugis. Wee. Nah gerik ko. Dia bilang coba kutikam ko. Nah. Mendiri anak. Kata Nabi. Telutu kewajibannya tomatoy lo rianak nih. Tiga kewajiban orang tua kepada anak. Artinya apa? Dosa pian-pian semua. Kalau kada memberinya. Tiga. Apa itu? Satu. Lahir anakmu. Kasih nama yang baik. Maka begitu lahir anak. Telepon ulama. Telepon ustaz. Ustaz. Saya lahiran. Tolong kasih nama anak saya ustaz. Kalau bisa jangan ko SMS. Jangan ko WhatsApp. Telepon sebagai kemuliaannya itu ulama. Ini kamu SMS. Sudah SMS. Saya lagi ko suruh bayar. Ada juga itu SMS saya pak. Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika anda setuju membayar 460 rupiah ketik yes. Eh. Kau sudah mau dikasih nama kita lagi. Kau suruh bayar. Seket. Ya. Telepon. Lebih bagus kalau kau sekampung datang. Itu ulama. Bukan kau muliakan dasar atletifnya. Tapi kau memuliakan ulama-mu. Dan itu ajaran agama. Jangan kalau pejabat kau datangi. Kau cium tangannya. Padahal baru tandas tangan korupsi. Tukan tipu. Pembohong. Kau muliakan. Datang di rumah. Iya pak. Iya. Bilem-bilem. Ustaz. Guru. Ada anak saya nih. Lahiran. Monggo. Kasih nama Ustaz. Saya mau dia. Penghapal Quran. Apa nama? Perempuan. Ah kasihlah nama. Hafizah. Karena begitu dipanggil. Hafizah artinya. Wahai penghapal Quran. Semua yang panggil. Dia doakan anakmu jadi penghapal Quran. Kasih nama yang baik. Jangan nama yang baik. Nama artis. Apa nama artis itu? Kasih nama-nama ulama. Nah. Saya kasih kau nama Khalid. Itu ada sahabat Nabi dulu. Panglima perangnya Umar bin Hattaf. Menyebarkan Islam gagap perkasa. Tidak ada satu jengkal pun badannya yang tidak ada bekas perang. Bekas-bekas parang. Bekas tombak. Bekas panah. Penuh badannya. Karena apa? Menyebarkan Islam. Saya mau kau seperti itu nak. Khalid bin Walid. Akhir perempuan. Nak. Saya mau kasih kau nama Sumaya. Siapa Sumaya? Inilah umat Islam pertama yang mati sahid. Orang Islam pertama yang mati. Mempertahankan kemuliaan Muhammad SAW. Disuruh menghina Muhammad. Tapi diludai mukanya Abu Jahal. Marah Abu Jahal. Dia tombak. Meninggal dia Pak. Diikat. Saya mau kau seperti itu cintamu kepada Nabi-Mu. Kau pertaruhkan nyawamu demi memuliakan Nabi-Mu nak. Saya mau kau seperti itu. Lahir anaknya. Nak. Saya kasih kau nama Lionel Messi. Saya mau kau jago main bola seperti Lionel Messi. Lionel Messi baru PSC. Bagaimana mau jago main bola sampai sekarang PSC selalu ribut. Ribut lagi. Ribut lagi. Kalah lagi PSM kemarin sama Bernio. Sekali PSM. Tetap PSM. Hidup PSM. Satu kasih nama yang baik. Itulah dulu orang-orang bugis Pak. Kalau dia kasih namanya. Karena kasihan mereka belum tahu kalimat-kalimat Arab. Mereka belum tahu bahasa-bahasa Arab. Mereka memberikan nama-namanya anaknya. Yang ada maruah di dalamnya. Ada harapan besar di dalamnya. Kasih nama nak. Namamu siapa? Latanri Tetah. Itu artinya. Tidak ada yang berani sama kamu. Nak. Saya kasih kau nama Latanri Sau. Apa artinya? Tidak terkalahkan. Orang bugis. Ada juga ambok-ambok. Ambok Dalek. Amuran rejekinya. Ambok Upak. Selalu beruntung. Ambok Sakak. Tidak pernah lolos penkada. Itu orang bugis. Kalau banyak anaknya lahir meninggal lagi. Lahir meninggal lagi. Hidup satu. Maka dia kasih namanya Ambok Sakak. Tidak. Atau biasa juga Ambok Tuo. Ada juga Ambok Tang. Yang banyak dibengkel. Ambok Tang. Kalau dia suka jual perhiasan Ambok Intang. Tidak macam-macam. Itu harapan. Doa. Orang Jawa juga begitu. Saya tidak bisa jelaskan nama-nama Jawa. Tapi begitu juga pasti. Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak O-nya kalau orang-orang Jawa. Itu pasti ada harapan di dalamnya. Kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Yang kedua. Setelah kasih nama yang baik. Beri makan. Pandri. Tapi ingat ketika memberi makan anak. Halalan. Teyiban. Wansian. Cari nafkah. Allah tidak larang kau jadi pedagang. Tapi jadi pedagang yang jujur. Jangan kau tipu pembelimu. Datanglah orang kasihan dari Berau. Ke Samarinda belanja. Begitu sampai di Belak Samarinda. Berjam-jam dia jalan dari Berau. Naik mobil. Seharian macet lagi. Dengan harapan. Membeli barang yang bagus di kota Samarinda. Dia tidak beli di Berau. Padahal ada dijual. Tapi dia lebih yakin barang di Samarinda lebih baik. Ketemu pedagang itu kan tipu. Bagus ini. Bau bujur. Asli. Bucur. Demi Allah. Padahal palsu. Sampai kasihan. Di Berau. Baru dua bulan dia pakai. Hancur padahal itu uang penderitaannya dibelikan. Ternyata kau tipu. Bagaimana anakmu mau halal. Kenapa? Kau kasih makan anakmu uang haram. Maka anakmu keras hatinya. Kau tipu orang ketika kau berdagang. Allah tidak larang kau jadi kontraktor. Tapi jangan kau menipu proyek. Allah tidak larang kau jadi calok. Tapi jangan menipu orang. Pernah dengar ini. Baru-baru ada kisah ini. Kemarin saya cerama. Dua hari yang lalu di depan Pak Jokowi saya cerama. Bapak Presiden. Di depan pintu sorga. Seluruh penghuni sorga sudah mau masuk sorga. Begitu mau dibuka pintu ternyata macet kuncinya Pak. Masaul lagi. Tidak mau terbuka pintu. Tiba-tiba malaikat berkata. Adakah yang bisa memperbaiki kunci? Maju orang pertama. Saya bisa malaikat. Siapa namamu? Momoto. Dari mana? Dari Jepang. Saya bisa memperbaiki ini. Tapi biaya. Tiga juta. Untuk apa tiga juta? Dua juta pergantian spare part. Barang. Pergantian barang yang rusak. Satu juta biaya kerja. Oke. Maju orang kedua. Saya lebih bisa. Siapa namamu? George. Dari Amerika. Tapi saya bisa memperbaiki lebih baik dari tadi. Tapi biayanya agak mahal. Lima juta rupiah. Kata malaikat. Kenapa bisa lebih mahal? Dia bilang. Dua juta biaya penelitian. Dipelajari dulu. Apa masalahnya? Dua juta. Pergantian barang rusak. Satu juta saja biaya kerja. Maju orang ketiga. Nama broker. Dari mana? Indonesia. Saya bisa lebih baik dari Jepang dan Amerika. Cuma biayanya agak lebih mahal. Berapa kau minta? Lima belas juta. Wih. Kaget semua orang. Kenapa bisa lebih mahal? Dia dekati malaikat. Jangan ribut malaikat. Lima belas juta itu. Lima juta untuk kamu. Lima juta untuk saya. Lima juta. Kasih orang Jepang dia kerja. Dia masih untung kalau dikasih lima juta. Oh marah malaikat. Kau kirain di negaramu. Tendang masuk neraka. Langsung tak lempar. Ini yang rusak negara kita. Ya. Silahkan jadi pedagang. Cari nafkah apa saja. Tapi yang halal. Kenapa ya anak saya itu begal sekali Ustaz? Susah dinasihati. Lain dikata. Lain dia lakukan. Terlalu sering kau kasih makan uang haram anak. Yang ketiga. Kata Nabi. Cara kewajiban orang tua kepada anaknya. Mendidiknya. Didik anak. Boleh kau baca buku riset dari Amerika. Boleh kau baca hasil penelitian dari Eropa. Boleh. Tapi keliru mendidik anak. Tidak membuka Quran. Buka Quran. Quran mendidik. Ya bunaya. Wahai anakku. La tusrik billah. Jangan kau serikatkan Allah. Maka pendidikan pertama kepada anak. Ketika dia sudah mulai balik. Maka pertama ajarkan anak kita. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Dan muhammad adalah utusan Allah. Nah. Besok-besok kau temu sama orang. Jenggotnya sampai di perut. Gamisnya luar biasa. Baunya bau makkah. Ayat dia hafal satu al-Quran. Semua hadis dia kuasai. Tapi dia mengaku Nabi. Langsung kau tinggalkan. Haram kau percaya sama dia. Itu akidah. Nah. Besok-besok kau ketemu pencerama. Dia hebat dakwanya. Hebat ceramanya. Tapi dia mengatakan ada Tuhan selain Allah. Semua agama sama di buka bumi ini. Nasrani, Kristen, Katolik, Yahudi. Sama saja di hadapan Allah. Tinggalkan kajian itu. Bagi kita orang Islam. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhannya Islam. Kalau ada yang mengatakan Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Tinggalkan pengajian itu. Tanpa kau harus maki-maki. Tinggalkan saja. Itu namanya akidah. Ajari akidah anak kita dari kecil. Ada yang hina agamamu nak. Kau lebih baik mati daripada orang kau biarkan menghina agamamu. Itu akidah. Nah. Ajarkan. Latusrikbillah. Ayat berikutnya dijelaskan dalam surah itu. Kau mau berjalan di muka bumi nak. Jangan kau sombong. Itu kalau Al-Quran itu menjelaskan. Anak-anak yang hebat. Al-Quran kata tinggalkan anakmu seperti pohon. Yang akarnya menjulang ke bawah. Banyak akarnya dan kuat. Kena angin kalau pohon kuat akarnya. Kena angin paling rebah. Naik lagi. Kena angin kencang. Naik lagi. Kenapa? Karena akarnya kuat. Itu akar menurut para ahli tafsir akidah. Kalau dia akidahnya baik. Dia bergaul kemana saja. Cobaan apa saja dia alami. Dia tidak akan jatuh. Paling dia bengkok. Naik lagi. Akidahnya kuat. Lalu Quran lagi menggambarkannya. Dan. Dahan rantingnya kokoh. Naik ke atas. Artinya apa? Dia punya rumah yang baik. Dia punya sistem ekonomi yang mapan. Dia punya kehidupan yang baik. Tapi yang ketiga anak yang baik. Itu kita tinggalkan menurut Quran. Dia punya buah. Yang banyak dinikmati orang. Artinya apa? Kuat akidahnya. Bagus ekonomi. Tapi dia dermawan. Hartanya dinikmati oleh orang banyak. Itulah anak yang baik. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Setelah kita kasih makan yang halal. Kita didik. Kasih nama yang bagus. Jangan pernah melupakan. Bahwa hidayah datang dari Allah. Maka kita doakan. Selesai solat bapak doakan. Allahumma rabbihablim nasolihin. Tidak harus das'at latif yang doakan. Tidak harus guru kita yang doakan. Siapa saja yang doakan. Boleh tapi lebih utama dari bibir ibunya yang doakan.